Ketika kita berjalan terus di dalam hidup rohani, di dalam pengenalan akan Allah yang semakin mendalam, bisa saja apa yang tadinya kita begitu senangi ya, berkobar-kobar dalam membaca sabda Tuhan, berdoa, begitu suka cita, kita bisa menangis, kita bisa mendapatkan vision-vision, wahyu, remah yang tiap hari datang dalam hidup kita ketika kita membaca kitab suci. Namun mungkin ada kalanya ketika kita berjalan terus, semua itu kemudian lambat-lambat atau seketika hilang ya. Artinya kita tidak lagi merasakan suka cita yang berkobar-kobar seperti dulu. Atau mungkin kita ketika membaca kitab suci kok rasanya Tuhan itu diam-diam saja ya. Atau mungkin ketika dulu kita sering mendapatkan pengertian-pengertian adikodrati, sekarang kok semuanya seakan-akan hilang. Ada orang yang kemudian menjadi khawatir, apakah aku masih dekat sama Tuhan? Apakah aku ada dosa sehingga Tuhan itu menjauh daripadaku? Apakah aku ini mulai menjauh dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja meliputi atau datang kepada orang-orang yang mengalami kehidupan rohaninya atau kehidupan doanya menjadi hambar atau kering. Sehingga dia menjadi khawatir. Nah hal seperti ini diajarkan oleh Yohannes Salib juga. Bahwa ada tiga tanda yang perlu kita perhatikan untuk menjawab apakah kita sedang maju di dalam hidup rohani atau kemalahan mundur. Ketika kita tetap setia berdoa, ketika kita tetap setia membaca sabda Tuhan, ketika kita tetap setia melayani Tuhan, namun kemudian kita tidak lagi mengalami hiburan-hiburan vision-vision itu di dalam doa pribadi. Kita merasakan suatu seakan-akan kering ya, hiburan-hiburan itu tidak ada lagi, berarti kita sedang maju. Kalau kita tetap masih tetap setia, kita tidak kendor, tetapi kemudian hiburan itu hilang, berarti kita sedang maju. Dan juga tanda yang kedua adalah bahwa kita khawatir, eh jangan-jangan aku ini jauh dari Tuhan. Kalau orang yang tidak khawatir entah dia jauh atau tidak dari Tuhan, itu berarti dia sedang menjauh. Tapi kalau kita khawatir tentang relasi kita dengan Tuhan, jangan-jangan kita jauh, itu tandanya kita masih sangat memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Jadi jangan khawatir, berarti Anda sedang juga berjalan mendekat kepada Tuhan dan semakin ditarik pada tingkat hidup rohani yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga adalah kita juga kehilangan selera terhadap hal-hal dunia. Kita tidak lagi kembali pada hobi kita yang lama. Kalau dulu misalnya sebelum kita berkobar-kobar membaca sabda Tuhan, sebelum kita berkobar-kobar untuk melayani atau berdoa dengan teratur. Mungkin kita paling hobi misalnya olahraga saja, sehari mungkin 4 jam, 5 jam atau nonton ya, dan lain sebagainya lah yang tidak terkait dengan hal rohani, tidak terkait dengan pelayanan. Nah, kalau kita tidak kembali pada kebiasaan lama, pada hobi yang lama, pada keinginan-keinginan duniawi, dan tapi kita mengalami kekeringan, berarti itu juga kita sedang maju. Lain halnya, kalau kita tidak mengalami semua hiburan rohani, tetapi kemudian kita juga sedang kendor, memang kita sedang lama tidak berdoa, kita sedang mungkin sedang mengalami satu dosa yang berat dan kita belum minta ampun sama Tuhan. Lalu mungkin kita juga tidak peduli lagi, entah Tuhan dengar aku, entah aku oke apa enggak sama Tuhan, kita enggak peduli relasi kita dengan Tuhan. Dan juga mungkin kita mulai lagi ngutak-ngatik hobi lama kita, dan kembali pada porsinya yang lama ya, jadi sama banyaknya kayak dulu, kalau dulu saya searching internet terus, saya medsos terus, dan yang tidak terkait dengan hal rohani, lalu kembali lagi pada kebiasaan lama, hidup lama, pola lama kita, berarti itu berarti kita sedang mengendor, berarti kita sedang menjauh dari Tuhan. Jadi itu tiga tanda yang bisa kita perhatikan untuk mengetahui apakah kita sedang mendekat pada Tuhan, ataukah kita sedang kendor. Kalau kita sedang mendekat, berarti pertama, pola relasi kita dengan Tuhan tetap kita maintain dengan baik, tapi kita mengalami kekeringan. Yang kedua, tandanya yang kedua, kita khawatir, jangan-jangan aku ini mendukakan hati Tuhan, jangan-jangan aku ini jauh dari Tuhan. Berarti kita masih memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak juga punya ketertarikan pada hal-hal yang duniawi ini. Demikian semoga bisa menjadikan kita untuk terus semangat, walaupun kita sedang mengalami kekeringan rohani. Terima kasih telah menonton!